Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Alstar Tower Defense Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue sudah nge-evolve gone sampai mentok ya udah sampai bintang kelima terakhir dan dia juga level udah mentok nih kita akan pakai gone ini untuk infinite teman-teman karena kalau pakai di story itu gue masih terlalu susah karena stage-nya itu gak cukup gitu, dia tuh mahal banget soalnya coy, kelemahan gone ini pertama dia mahal, parah, mahal banget coy bener-bener kayak kira gitu coy 40 ribu untuk max upgrade-nya ya so yaudah kita kita coba untuk cek aja untuk infinite teman-teman by the way, sekalian kita coba nih gue bisa sejauh mana untuk infinite teman-teman ya, untuk unit yang gue bawa yaitu gue bawa gone lalu gue bawa whitebird yang B6 lalu gue bawa Bulma lalu gue bawa Frieza, gue bawa Minato dan yang terakhir gue bawa Onwin ya Onwin gue masih level 39 tapi gue rasa udah cukup lah ya whitebird gue level 60 Minato 45 Frieza 40 Bulma juga 32 yang mentok gue cuma punya gone doang coy gone gue udah mentok ya semoga aja kuat teman-teman ya let's go, kita langsung coba infinite coy oh ya by the way teman-teman gue juga udah ngedapetin mop ya mop yang B5 yang stamp it 100% ternyata itu kemarin mop, bener gue juga udah punya The Path atau Nagato ya pengen Nagato yang B6 juga gue udah dapet jadi kalian tungguin aja ntar kontennya teman-teman ya oke disini awal-awal gue mungkin akan taruh Frieza dulu kali ya Frieza disini gitu ya seperti biasa awal-awal Frieza tuh cuy paling penting coy karena apa? kan dia murah itu sih yang pertama dia murah sih oke untuk pabrik Mama Bulma gue ntar dibilang sini ya berjajar ntar pabrik Mama Bulma nih Bulma sangat dibutuhkan coy untuk infinite apalagi kalau kalian solo ya solo infinite wave ya itu sangat dibutuhkan coy ini gue harap gue bisa sampai 50 paling enggak lah ya atau enggak 45 lah paling enggak lah gue terakhir waktu itu pernah sampai 43 kalau gak salah itu 43 aja itu udah ngos-ngosan banget sih waktu itu gue baru punya Frieza sama punya Minato kalau gak salah gue belum punya whitebird belum punya Gon ya belum punya Onwin kalau gak salah bahkan waktu itu walaupun gue masih belum punya Kira sih Kira tuh sebenernya dibutuhkan banget ya Kira bukan Kira yang di Jojo ya Kira yang Letiagami ya Kira yang di Jojo burik kalau kata ilham oke gue butuh bantuan Minato disini karena udah mulai rada-rada sulit ya oke Minato udah max upgrade disini gue akan mulai pasang Gon ya kita kan pasang Gon disini aja kayak cocok nih pasang Gon disini kayak cocok banget nih mantap nih kita pasang satu deh temen-temen ya soalnya karena dia menurut gue jaraknya tuh pendek banget coy walaupun dia upgrade-nya banyak ya tapi jaraknya tuh pendek sambil kita naikin Bulma dikit-dikit ya karena kita butuh Bulma banget coy karena sumpah Gon itu mahal banget gak bohong gue nih Cuy Gon coy Gon waktu belum di upgrade apa-apa ya dia kayak nembak gitu coy kayak nembak kamehameha anjir tuh boom ntar pas udah di upgrade udah keren coy dia pake kepalanya anjir disundul oh ya by the way base-nya kayak gini damage-nya ya ini base-nya nih belum di upgrade sama sekali level 80 udah mentok temen-temen ya 170 lalu SP-nya 5 dan range-nya coy 15 aduh sayang banget range-nya sih yang gue sayang banget tapi ntar kita lihat aja apakah dia udah max upgrade akan lebih hebat lagi range-nya apa enggak ya oke Bulma udah mentok coy gue akan mentokin semua Bulma dulu ya mentokin dulu semua Bulma baru abis itu kita akan upgrade-in si Gon ya yup gila pabrik Mama Bulma sudah jadi ya semua mantap nih udah-udah gede-gede kalau gitu langsung coy kita upgrade-in aja si Gon temen-temen ya nih Gon upgrade pertama harga yang 400 coy murah-murah apa itu harga 400 nggak ada ya upgrade sekali upgrade kedua tuh harga 500 masih murah guys dan dia berubah gerakannya jadi C-source dan dia nambah range-nya 8 ya lumayan nambah range 8 coy nambah damage-nya 134 not bad let's go kita upgrade aja wuuu oke baru dua kali upgrade coy serangan ada 393 baru dua kali upgrade loh baru dua kali dan gerakan jadi kayak gitu tuh jadi kayak kayak kamehameha tapi maju ke depan gitu ya emang kayak gitu sih sisor soalnya ya oke kita upgrade sekali lagi 1500 nah ini nih ini udah mulai mahal nih coy nih 1500 udah mulai mahal kita upgrade ya upgrade lagi 2000 coy nambah 600 damage nggak ngotak gak guys ini baru upgrade keempat nih upgrade keempat udah nambah damage-nya tuh 600 jadi 1400 coy kita upgrade aja coy upgrade murah itu 2000 masih murah 3000 coy buset nggak ngerti lagi gue mahal banget oke ini sekarang kita upgrade kelima teman-teman harganya 3000 ya dan dia nambah 680 lagi damage nambah second protect-nya tuh cuma nambah tapi 0,1 doang nambahnya abis itu ini nggak ngerti gue tanda tanya apa kita lihat aja oke upgrade 3000 gila coy upgrade kelima lihat damage-nya udah 2000 upgrade kelima ini baru baru upgrade kelima coy dia ada banyak ada 8 apa 9 gitu kalau nggak salah 8 upgrade deh ini kita coba baru 5 kita upgrade sekali lagi harganya 4500 nambah 690 damage lagi nambah second protect lagi 0,1 doang teman-teman kita upgrade ya nggak ngotak upgrade coy upgrade ke 6 guys 2667 dan dia udah nyundul pake kepala ya udah disundul pake kepalanya yang panjang sekali itu ya cukup ya mampus gue sundul loh mungkin dia cita-citanya dari dulu jadi Tsubasa guys nggak kesampean gitu kan ini upgrade ke 7 coy harganya 8000 expensive coy so expensive gila nggak ngerti gue mahal banget aduh oke ini udah upgrade ke 7 teman-teman dia udah serangannya udah 3400 udah nggak ngotak banget untuk SPL 5,4 serangan 3400 udah nggak ngotak banget sih oke kita akan upgrade ke 8 ada 9 upgrade ternyata ya ini upgrade ke 8 itu harganya 10 ribu coy 10 ribu nggak ngotak sih mahal banget tapi dia nambahnya 877 damage terus nambah second protect tapi cuma 0,3 teman-teman kita upgrade aja ya 10 ribu aduh mahal ibu mahal gila tapi serangannya jadi 4000 nggak ngotak sih sumpah nggak ngotak banget gun ini teman-teman nggak ngotak cuman harganya juga nggak ngotak ya harganya ngotak lah anjir 40 ribu totalnya coy 40 ribu lebih ya untuk full upgrade gun gun yang adult ya atau gain ground disini namanya kenapa namanya gain ground gitu aneh banget dah oke upgrade terakhir sama harganya 10 ribu juga sama kayak upgrade ke 8 tadi update ke 9 sekarang ya harganya 10 ribu nambah 800 damage lagi nambah second protect lagi 0,3 teman-teman ya upgrade jadi dia ini udah full mentok full teman-teman ya 5244 damage nggak ngotak sih SPA-nya 6 tapi range-nya cuy 29 sayang banget sih sayang banget range-nya ya menurut gue ya tapi overall ini gila banget sih apalagi kita pakein on win ya kita pakein on win coy di sebelahan nih gue pakein on win sebelahan coy buh ini gue pake on win 1 kali mau kita langsung stack nggak guys nggak usah lah ntar dulu lah ntar dulu ya stacknya ntar dulu gue akan pakein pakein di belakang dulu nih kita kasih frieza dulu disini ya gue rada ngeri juga karena udah wave-wave 21 udah mulai mulai lumayan nih gila beda banget sama frieza yang cuman 3000 mentok coy frieza 3000 doang mentok gon apaan tuh gon 40 ribu gila ya oke kita ngeliat coy kalau kita buff jadi berapa ya teman-teman ya shinzo sasagio nani 8.000 guys 8.800 itu on winnya belum mentok ya guys ya on winnya belum belum level 80 loh 8.000 guys per 6 detik itu mati sih kalau ada lebih dari satu gon kayak begini ini mati sih gue kan pake gon lagi depan sini ya gue pakein gon lagi ini nih sekarang duit gue 30 ribu guys kita tunggu sampai 40 ribu kita akan liat berapa sih total duit yang dipake untuk si game ground atau si gon adult temen-temen ya kita akan liat oke oke cuy ini duit gue sekarang 42 ribu ya kita akan liat berapa sih yang sebenernya dibutuhkan untuk ngeupgrade si game ground ini atau si gon adult ya 42 ribu ya kita mulai dari 42 ribu oke let's go 40 ribu guys kalian liat gak perhatiin dari 42 ribu sekarang tinggal 2 ribu ya yang artinya ya harganya segitu 40 ribu coy untuk full upgrade ya tapi emang emang gila sih damage nya gak ngotak sih emang emang damage nya gila sih gak ngotak gue gue jujur aja ya damage nya gila banget coy oke gue akan coba untuk taruh semua gon gue ya kan kita bisa taruh 8 gon kita akan taruh 8-8 nya ya gila sih ini guys liat guys damage gue udah 1M coy udah 1M sumpah gila banget sumpah gon ini anjir kayaknya bisa bisa ini apa sih apa menandingi kira lah ya menandingi lightyagami coy dari segi damage ya overall damage karena dia kan 6 detik sekali coy bayangin coy 6 detik sekali serangan 5000 gitu tanpa pake buff Erwin ya oke temen-temen disini gue akan coba untuk nge-stack 3 Erwin temen-temen kita coba liat berapa damage nya gen ground atau gon adult kalau kita stack Erwin sampai 3 kali coy ini gue stack ya disini dia nge-stack yang ini yang ini akan nge-stack yang ini kita akan coba cek temen-temen ya Shinzo Sasagio look at the damage 13.000 gak ngotak sih gak ngotak sumpah gon ini gak ngotak banget coy guys 13.000 bayangin guys 13.000 gila sih 13.000 tuh gila banget coy per 6 detik lo bayangin guys per 6 detik oke kalau gitu gue akan pasang gon disini lagi karena lumayan banget anjir lumayan banget sumpah gue taro gon lagi disini dah udah semua pake gon aja lah semua pake gon disini ini juga akan gue taro Erwin lagi coy karena gue butuh butuh buff ya oke kita udah sampe wave ke 34 coy ya dan gue udah pake gon 1 2 3 lalu 4 lalu 5 lalu berapa lagi tadi 1 1 2 3 4 5 6 disini berarti ini 6 nih ya ya ini 6 lalu disitu itu ada gak ya 6 kayaknya baru-baru 6 baru 6 ya berarti kita masih pake 2 masih bisa pake 2 gon lagi coy gila sih gak ngotak sih masih bisa pake 2 gon lagi oke gue gak tau berapa coy kita coba aja sejauh mana gon yang udah mentok ya membawa kita oke gila coy gue taro 3 gon disini kenapa karena disini gue bisa ngesek 3 kali ya jadi 3-3 nya ini 13.000 nanti coy gila makin gak ngotak lagi anjir ini gue gak tau sampe web berapa temen-temen semoga aja bisa sampe 50 ya gue belum pernah sih sejauh ini gue biasa paling cuma 42 43 sampai 45 gitu ya jadi gue gak pernah sih sampe 50 ya masih bisa lagi kah kita coba lagi ya taro lagi gak bisa oke itu udah terakhir ya gon terakhir udah gue taro di paling akhir nih disini di belakang nih oke itu udah gon terakhir yang bisa gue udah gue taro coy udah gue udah gak bisa naro gon lagi nih oke gue ada cukup ya 8 gon coy 8 max level gon ya max upgrade lagi dengan on win coy Shinso Sasageo dulu sumpah ini ini mulai berat nih mulai berat nih udah 40 udah mulai berat coy pake disini dong bambang Shinso Sasageo oke ini udah mulai berat coy gue akan taro minato juga kayaknya disini untuk sedikit ngebantu ya dan gue akan taro whitebird juga kita akan pake whitebird juga pake whitebird disini gue taro whitebird disini juga dah kayaknya gue butuh whitebird ya gue butuh AOE coy gila tembus loh coy bayangin coy wave 41 ada gon segitu banyak di depan tembus loh gue gue triple triple buff lagi nih kita stack lagi ya Shinso Sasageo 13.000 gila gak ngotak sih gak ngotak bener-bener gue mesti ngapain nih dimana aja gue taro WB coy karena nanti akan dibutuhkan banget ya yang family overallnya itu pasti dibutuhin banget sih disini juga on win gue stack 2 nih ya jadi harusnya cukup sih oke kita liat coy sejauh mana ya ini gon dan on win sama whitebird sama minato sama frieza bisa sampe sejauh mana nih di infinite ya family overall gila ini udah berat banget coy 43 udah berat banget sih gak bohong gue oke kita akan coba untuk nge stack yang disini oke 11.000 gila gon disini coy 11.000 gila sih skip wave terus ya biar cepet temen-temen ya wah anjir tembus coy gila bener-bener ini yang di air bisa kena tsunami gak ya enggak lah ya masa kena sih coba-coba apa gak kena wah gak kena coy wah GG GG gue mali gue kalah gue kalah gue kalah oke oke kalah langsung sih airnya ya gue kalah di air coy sumpah coy frieza gak cukup satu berarti mesti parah nih frieza udah 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 taruh semua loh temen-temen udah gak bisa naruh lagi loh gue frieza gila airnya gimana yang masih pake apa ya coba komen di bawah deh guys itu yang rr tuh mesti pake apa cuy apakah gue mesti bawa satu lagi mesti bawa broly mungkin atau mesti bawa ace atau mesti bawa apa gitu gue geta atau pake apa gitu gila nih airnya tembus coy pake frieza doang coy yang di rr ya yang rr ini susah coy apa gue mesti bawa pain ya bener juga harusnya gue tadi bawa pain ya tapi ntar ke tahun kalian gitu kan belum di showcase oke temen-temen jadi itu dia untuk video kita kali ini itu dia gon temen-temen atau disini namanya gen ground atau gon adult ya ya liat nih ya gila ini banyak banget nih gam yang bisa gue ambil nih ini banyak banget nih gila sih itu gg banget temen-temen mungkin menurut gue udah bisa menyamai light ya gami lah ya bisa lah paling gak bisa lah ya karena dia udah gg coy bayangin itu kalau di di stack airwind tiga kali itu 13.000 deh mecet coy cuman ya emang kelemahannya dia apa mahal coy mahal banget gitu kan si gen ground ini atau si gon adult ini mahal gitu sama kayak kira gitu mahalnya ya nah antara kira sama gon adult kalian komen di bawah aja coy mana yang paling worth it ya karena sama-sama mahal 40.000 gitu mentoknya ya jadi mana yang paling worth it kalian komennya di bawah temen-temen ya oke temen-temen jadi tujuh untuk video kita kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian supaya jangan lupa kemenan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao 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 ciao